Kok bisa pakai mirror? Bisa Kalo tujuh Kak, mau lagu apa pun bisa Emang 4K gak bisa? Entar, gue gak bisa kecilin suara Oso dong Help Ya oke, dibuka lagi deh Selamat datang teman-teman Kembali lagi di Oso Mania 7K Indonesia Club Disini kita ada 2 pemain yang cukup menarik ya Rem dan Hedia 022 Dan disini kita bisa melihat sepertinya Rem cukup kesulitan Dalam awalnya tadi ya Sempat break Sedangkan Hedia Bisa mempertahankan combo nya ya Suara Oso gue full lagi, mati gue Emang gak bisa di scroll? Gak bisa, gak bisa gue kecil deh Help ini Ya udah Anggap aja lo mendengar sesuatu Maaf ya, satu lagu ya Satu match gue gak bisa Santuy, santuy Dan ya disini kita map pertama yaitu Si Esmix Breeze ya disini Ngomong-ngomong ini picknya si Hedia Oke, pick Hedia ya Dan disini pick pertama tuh langsung Ini SV ya kalo gak salah ya Gak ada SV, ini pure Oh LN doang berarti? Campur-campur doang sih Campur-campur doang Oke Lebih karena konsisten Dan gue Ini offbeat nya agak Aneh Lagunya Kayak gak gitu pas Oke Dan disini sebenarnya kita bisa melihat Sepertinya rem sedikit kesulitan ya Dalam bermain map ini Gue gak heran Ini lagunya kurang gitu enak banget Hmm oke Gue yang sendiri pernah coba aja Ancur banget ACC nya Tapi disini Hedia sendiri sepertinya Masih bisa mempertahankan Itu ya Combo nya ya Bahkan sampai sekarang Masih FC Ada lah Ada waktu latihan sih dia Juap minggu juga Nah akhirnya gue bisa kecilin juga suaranya Gampang Gampang Sorry sorry Kia Julius dari Salju Match pertama ini menangkan oleh Hedia Dengan Dengan cukup telak ya 300k Dan Dia sendiri Cuma ada slider break Kebanyakan lagu SPW jaman sekarang itu Benar-benar pure ngafal gitu timing nya Kata Salju Katanya tryout apa anda Gue aja gak ikutan gitu Tryout itu apa sih Kalon kandidat MWC Indonesia Dulu-dulu Dulu Early break dari Rem Keliatannya dia kaget gitu Jadi break awal Tapi kita bisa lihat Si Rem ACC nya Naik terus Sedangkan si Hedia malah stabil Di 95 Di 96 Ya gak gitu Gede-gede amat Iya Kita bisa lihat kalau misalnya Si Hedia ini kurang gitu bagus main SP Ya tapi ya Seperti yang diketahui Teman-teman semua ya Turnamen di Mania itu Biasanya Kalau V2 itu Lebih fokus di rasio Apalagi kalau kombonya mirip-mirip gini Dan ternyata Rem break ya Semuanya bisa memberikan kesempatan Kepada Hedia sih Dan ya di sini kita bisa melihat Hedia sudah mengambil Keunggulan Sebenarnya nih Tapi ACC nya masih menang Si Rem Enggak sekarang Hedia sudah Udah 97 Drop banget ya di timingnya Hancur sekali Iya sih Ini lagu emang Nadanya gak adaan Ada nadanya Tapi timingnya gak pas gitu Oke Uh Hedia disini Kayak kecepetan gitu Hedia break disini Hedia break disini Oh tapi Rem juga break Jadi ya kedua pemain Combo nya reset ya Tapi masih playing field lah Ini reme aja Masih menang ACC Sedangkan Hedia Kayaknya menang miss gitu Iya menang Jadi sampai sekarang Skor nya si Hedia masih menang Ya kita akan masuk ke Hard part nya ya dari lagu ini ya Ya hard part nya di Slow jam nya di Off di timing nya lebih buruk disini Iya dan disini kita bisa melihat Skor nya masih ada Masih unggul di rem ya disini Iya tapi ini bagian susunya akan Datang di bagian slow banget Iya disini kedua pemain Sangat kesulitan ya dalam bermain Bagian ini ya Iya Bener-bener mau ngafalnya juga susah Oh Hedia sempat fail ya Oh Hedia fail Oh iya loh Hedia fail Wah dia ngangal Wah dia bener-bener kagok di belakangnya Oke ya disini kita bisa melihat Rem yang akan mengambil Poin pertamanya Jadi disini skor so far Satu sama Dan ya seperti yang tadi Sudah di informasikan ya Walaupun disini Hedia memiliki combo yang lebih tinggi Tetapi kalau dilihat dari Akurasi ya Dari rasionya disini Ini terlihat sepertinya Rem ya yang memiliki keunggulan Di akurasi Dan Ngomong-ngomong stream masih Oh di Twitch Oh udah baru jalan Biasa ya Di Twitch memang sedikit lag sebenarnya Jadi Rada delay Atur saja itu di OBS Kalau tidak salah bagian mana ya Oh Rem dengan break pertama Ya Bentar-bentar Di bagian Duration nya ya Kalau misalnya Makin tinggi duration nya Makin delay gitu Hmm Biasanya no Tapi butuh internet kencang juga Iya itu dia Ya Disini kita bisa Gomong-ngomu Gue malah Gue bahas OBS Karena gue bahas match nya Oh Rem udah break pertama kali Ya rem break lagi Ya Disini rem Beberapa kali break ya Hedia masih bisa memegang keunggulan Karena masih FC Dengan akurasinya pun Sebenarnya disini Kita bisa melihat Hedia 98 Rem sudah 95, ya Oh udah gak S lagi Udah udah 95 disini Ya Apa sih LN di 7K itu emang Jembelin H sama 4K Ya Padahal disini kita bisa tahu Bahwa rem itu ya 4K nya lumayan Serem ya Dia masuk top tier 4K Itu dia ACC dia gila Dia ada jack Dia bisa SV Tapi untuk 7K dia masih Anggapan masih Kawasan baru lah ya Oke Gue ngomong Halo no name user Telat banget sekali Gue jawab switch anda Maaf Saya baru lihat Ya Memasuki pertengahan lagu Hedia masih memegang Full combo ya Disini Ya Sedangkan rem disini Masih sedikit struggling Untuk mempertahankan combo Gara-gara long note nya Apa sih ngeganggu dia Iya benar sekali Terus sama kek gue 7K nya masih awal-awal Kata salju Salju bukan sih Gue lupa Ya gapapa paling Ntar kita lihat aja Mungkin nanti Omic 7K 2020 Rem nanti bisa Ada contender buat juara Kita nggak tahu ya Nanti lihat saja Lihat saja bagaimana Untuk sementara ya Ya ACC nya ada H nya ya Butuh terbiasa aja Iya Kan kalo kata orang biasa Gimana caranya biar jago Ya jawabannya play more lah ya Yoi Tapi ujung-ujungnya Sekarang kalo misalnya Orang Pada Jawabannya Sarah Mal dimarahin Benar Ngajak loot Tapi ya Yang penting ada triknya Gitu Paling gampangnya Cari motivasi gitu Benar Teman main Jutru bahkan kalo misalnya Lu ngerival Bahkan katanya bisa bikin Lebih cepat improve Yoi Dulu kan gue pernah Ngedown dah Sampai ke mental ke P2 Terus abis itu ada rival Mentah Balik lagi ke P1 Sekarang udah males Males sama lain Hehehe Gue boro-boro P1 Bisa kok Mana apa sih Udah nggak gitu banyak Yang main Kan gue nggak main money Ya Mungkin Saat STD kan Apa sih Perjuangan Perjuangan ke P1 Berat banget Terus juga banyak player Yang main gitu Apalagi sekarang Ada permainan Jerman Dan tiba-tiba Lassar sepetan ke Iya white cat ya Ya itu OOT ya Balik lagi ke match Disini kita bisa melihat Hideo sudah Mencapai 950 ribu Ya disini Dia FC Dengan akurasi Yang gak bisa dibilang Cukup baik ya Yoi Tapi gue liat sih Dia nggak gitu Bagus banget 900 300 nya cukup banyak Iya itu Tapi ya Maksudnya Dengan FC di map ini Bisa dibilang Ya Boleh lah ya Harusnya dia yang ke satu Alah Gue mah P1 P1 aja P1 abal-abalan saya mah Alah Alah ya Kita back lagi ke match Kita akan melihat pick Selanjutnya dari rem Yaitu Kepler 452b Kepler pick 45b Kita bisa melihat Si Hydea struggling banget ACC di awal-awal slow jam Ya itu dia Akan rem disini Ya lumayan lah ACC nya 99% Dan balik lagi ke Tapi rem brake Oh Adakah Oh iya deh Break pertama Paddy Sangat mudah sekali Benar Dan disini kita lihat Apakah Iya Keunggulan sudah Berpindah ke Hydea ya Dan Iya Rem kembali break Aduh Berkat 3 note Itu dia Padahal Ya disini akurasinya Dari rem itu cukup baik Oh Tapi break dari rem Tadi Sudah Bisa dibilang Menurunkan akurasi Dari rem Ya Jadi disini Ini Hydea yang sudah masuk 99% Ngomong-ngomong Hydea gak FC Dia ada miss di bagian awal banget Ah Oke Tapi ya Meskipun si rem Miss sampai 3 kali kayaknya Tapi skornya gak sih gak jauh berbeda Sekitar 30 ribu ya ACC juga gak beda jauh amat Sedangkan si Hydea udah sampai 99% Oh Tapi di bagian yang tadi Kita bisa melihat rem akurasi drop ya Sedangkan Hydea disini masih bisa mempertahankan 99% Kita lihat apakah Hydea bisa mempertahankan kombo hingga akhir Kita lihat saja Berharap Berharap sih Hydea itu Apa sih ancor banget di belakangnya Oh Tapi si rem struggling banget di 3 node Constream ini gak bisa dia Dan ancor sekali Mudah-mudah mencakap 93% saja Si Hydea masih konsisten di 99% Sedangkan si rem sebenernya struggling di bagian trial Dua node satu node nya Dan selesai Benar sekali Poin ketiga buat Hydea 022 Tapi kamu di cast si Hydea ini Benar sekali Oh ada apa dengan Hydea? Oh bar cloud Oh itu ngomong-ngomong gue Mereka alt tab jadi delay lagi gue Cantuy Oh first break dari rem Tidak terlihat bagus untuk rem disini Sementara si dia masih menjaga kombo dan konsisten ACC nya Itu dia Sedangkan si rem malah masih turun ACC ya Tapi mulai bucket lagi Ya turun lagi Turun lagi Naik lagi Menang Menaiki lembah Ini jahat Tori Ya Hahaha Dan nanti dibuat meme nya Ya disini kita bisa melihat Kedua pemain bisa Oh never mind rem break tadi Di bagian stairs nya Hall stairs Ya kalau misalnya Di 4K kan ya Stairs nya 4 ya Disini kan bisa house Ya apa sih pendek banget gitu Cuma ya Ke kiri ke kanan 3 kali Terus ke kiri Balak balik Kalau 7K bisa Menuju puncak ya Bisa setengah Bisa setengah doang Tapi setengah aja Susah gitu Itu dia Tergantung BPM nya juga sih Kalau misalnya BPM nya Kenceng banget Ya bakal berat gitu Ini cuma 140 BPM Jadi masih bisa lah Konsisten gitu Masa kan tau aja Apa sih timing ternyata Ya kalau bisa melihat Ini rem benar-benar masih struggling Sedangkan si idea Masih menjaga kombonya Masih full kombonya Iya itu dia Dan akurasinya pun 98,9 sini Udah mau masuk 99 lagi Udah mencapai setengah lagu Sedangkan si rem Masih mencoba bakit Masih mencoba Mengharapkan si idea Jatuh Mungkin Mungkin Rem Masih kesulitan Mendapatkan S Sedangkan si idea Masih konsisten Evo Combo nya masih terjaga ACC masih terjaga Dan bagian Sears lagi The pyramid Rem cukup kesulitan ya di bagian Agak sedikit Ancur Sears nya Iya Tapi enggak Ancur-ancur amat Masih ada Mungkin Ya kalau bisa dibilang Masih belum Terbiasa aja Kali ya Sedangkan disini Heidea Ya bisa dibilang Sangat santuy ya bermain map nya Maklum dia apa sih Map kayak gini Adalah Tipe dia gitu Itu dia Dan ya Disini kita bisa melihat Sepertinya Heidea akan FC map nya ya Dengan akurasi 99 Iya Dan disini kita bisa melihat Poin keempat Dan juga terakhir Diraih Oleh Heidea Dengan akurasi 99,01%